Badan Narkotika Nasional BNN menangkap kasat narkoba Polres Pelabuhan Belawan Sumatera Utara Ajun Komisaris Polisi IL karena diduga menerima suap miliaran rupiah dari Bandar Narkoba Internasional IL tertangkap tangan saat menerima suap 2,3 miliar rupiah Kepala BNN Budi Waseso menyatakan penangkapan IL berawal dari kecurigaan penjidik BNN yang sedang mendalami kasus jaringan narkoba Malaysia Aceh Medan Dalam kasus ini BNN mengantongi bukti narkoba jenis sabu, ekstasi dan happy five dengan tersangka seorang kurir dan bandar yang merupakan narapidana di salah satu lembaga pemasyarakatan di Sumatera Utara Dalam proses pendalaman itu petugas BNN mendapat informasi bahwa IL mengadakan perjanjian dengan seorang bandar yang hendak menyerahkan uang Akhirnya petugas BNN menangkap IL dan seorang kurir saat hendak menyerahkan uang 2,3 miliar rupiah Menurut Buas, dari pemeriksaan awal diketahui bahwa IL meminta uang kepada bandar dengan jumlah yang fantastis yaitu 8 miliar rupiah Kita sabukkan kepada Pak Kapolri bahwa ini yang bersakutan harusnya dipindah petas Dan ini kami punya keyakinan, nanti kan hasil pengembangan bahwa ini bukan kali ini Karena dia selama yang bersakutan bertugas di melawan, belum pernah mengungkap kasus daripada Karena kasus itu banyak sekali Dan dia sudah pernah menangani tersangka yang kita tangkap ini Tidak pernah menangani kasus ini, tapi tidak ditindakan